Ketemu kembali dengan saya Dr. Gusti Ngurah Turulima Hendra MM Pada kuliah kodifikasi dari Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Stomo Surabaya Kali ini kita akan overview ICD-10, BAB 5, dan 6 Sebelum itu, siapkan buku ICD-nya Volume 3 dan Volume 1 dari ICD-10 Kali ini kita akan membahas BAB 5 mengenai gangguan mental dan BAB 6 mengenai gangguan pada salah Yang pertama, kita mulai dari BAB 5 Mental dan B.H.R.P. Disorder Kita refresh sedikit mengenai pengetahuan patologi dari kelainan-kelainan mental dan tingkah laku Kita mulai ya Dan yang pertama Nah sekarang ini ada beberapa pasien Nah tentukan kategori mental yang mana pada pasien ini Yang pertama, Chris Teman dan orang tuanya menghadirkannya Percakapan sebagai nacak Dan penuh dengan gagasan aneh-aneh Baru-baru ini Chris ditangkap Dan dibawa pulang setelah ia ditemukan berkeliaran sebanyak jalan Sambil meneriaki mobil-mobil yang lewat Yang kedua ada Meg Umur 90 tahun Setelah beberapa kali stroke Sekarang menjadi bingung Pelupa dan lupa makan Sering lupa makan ya Pada beberapa kesempatan baru-baru ini Dia telah kehilangan uang dan juga terus membiarkan gas keluar tanpa dihidupkan ya Bahaya ya nih Keluarga yang berusaha agar dia pindah bersama mereka karena dia tidak dapat lagi hidup sendiri dengan aman Itu kasus kedua Kasus ketiga adalah tim Cedera kepala gagal rotak Saat pertandingan rugby 6 bulan setelah cedera ia terus mengalami masalah dengan gangguan memori Dan kurang konsentrasi karena penyakitnya Tim juga merasa dirinya lebih mudah tersinggung Dan kurang mampu mengatasi tuntutan pekerjaan ketimbang sebelum cedera Ini ada 3 kasus, 3 pasien Nah sekarang kita lihat Gangguan jiwa ada yang namanya organik Ada yang namanya psikotik Nah Chris, Meg, dan Tim Yang mana bagian-bagian tersebut? Chris tadi apakah dia kelainan organik atau psikotik? Ya Dia masuk golongan psikotik Meg, telah stroke Ya Dia pasti masuk golongan organik Tim Ya juga mengalami trauma di kepala Karena pingsan ya Dekar rotak dia juga adalah organik Jadi bedakan ya psikotik sama organik Ini cedera penyakit Sedangkan Chris tidak ada cedera Tidak ada penyakit tiba-tiba gangguan jiwa Itu masuk ke golongan psikotik Sos kedua Nah Dari tiga ini Gambaran dari si Sofrenia yang mana? Kelainan memori secara bertahap Dan memperat Dan tertampilan logisasi Karena penyakit seperti stroke Penarikkan diri dan kenyataan Karena pikiran tidak teratur dan delusional Mungkin adanya isolasi Dan ketiga C Perubahan keperibadian Disebabkan oleh keselakaan Dan persiswa kehidupan yang penuh tekanan Yang mana menurut Anda adalah Gambaran si Sofrenia Ya betul B Kejalanan khas dari penyakit Penarikkan diri kenyataan Karena pikiran tidak teratur dan delusional Delusional Adanya waham Kemungkinan adanya halusinasi Berikutnya Nah kira-kira manik depresi itu Apa gangguan jiwa apa? Manik depresi itu Apa gangguan syaraf? Gangguan mood? Mental? Perlaku? Atau perkembangan? Bisa jawab? Ya Ini adalah gangguan mood Manik depresi sekarang juga disebut adalah Gangguan bipolar Sama dengan gangguan bipolar Itu adalah gangguan mood Gangguan perasaan Yang masuk gangguan mental Ya Masuk gangguan mental mana dia ini? Kliena mengakibatkan retardasi Perkembangan fisiologis dan Psikologis normal Ada keterlambatan dalam pengembangan Beberapa keterlambatan hidup dasar Keterlambatan bersosialisasi Komunikasi dan imajinasi Apakah dia Deterlambatan mental Neurosis Gangguan perkembangan Atau gangguan perilaku Ini adalah gangguan perkembangan Jadi perkembangannya sudah terganggu Yang berikutnya Ini kelompok lainnya ini Perubahan tidak biasa dalam perilaku seseorang Perubahan dalam kecetak fungsi vital Pola makan, tidur Masalah lain meliputi gangguan peribadian Kliena bersifat seperti impuls Kebiasaan dan fungsi seksual Dia masuk mana? Keterlambatan mental Neurosis Yang berbetulkan gangguan perilaku Pegangguan perilaku Ya betul Gangguan perilaku ya Perubahan tidak biasa dalam perilaku seseorang Dia masuk gangguan perilaku Kemudian Pasien mengalami keterlambatan dalam musim mental Dan pembatasan dalam keterampilan Komunikasi pada pribadi dengan keterampilan sosial Ini terbatas ya Tidak berkembang Agak retrasi mental Neurosis Gangguan perkembangan Atau gangguan perilaku Ya tidak berkembang ya Jadi datalah Retrasi mental Kemudian berikutnya Kondisi mal adjustment emosional Tidak ada lesi organik Tentu penyebab fisik nyata Dia merasa tidak aman Cemas, depresi Ketakutan irasional Tapi tidak ada gejala psikotik Gelosia atau orasionalasi tidak ada Ini jadi apa? Mental, neurosis Gangguan perilaku Neurosis Kemudian Kepribadian sangat tidak terorganisir Dan kontak seseorang dengan kenyataannya sangat terganggu Bisa ada delusi atau halusinasi Tadi ada ya Contoh soalan sudah Nyepaga depresi Neurosis Psikotik Atau gangguan perilaku Ya betul Psikotik Jadi kontak dengan kenyataannya sudah terganggu Kira hendri Dia orang yang hemat Memilih Menyimpan sesuatu Karena mungkin agak berguna 5 tahun yang lalu Dia mulai terobsesi Tertutup Semua ditimbun sampah Mulai nimbun sampah di rumahnya Nah kategorinya apa? Perkembangan Neurosis Gangguan perilaku Atau bipolar Ini betul berlaku Karena perilakunya yang berubah Sisoprenia Masuk apa? Gangguan mental apa? Psikotik? Mood? Berlaku atau organik? Psikotik ya Tadi sudah disebutkan Ini terkena penyakit Huntington Yang ini Suatu gangguan generatif pada otak Dia bisa menjadi Kemudian menjadi Demensia Nah Kelainan yang beri Terkait dengan Huntington apa? Perkembangan Mood berlaku organik Atau neurosis Gangguan generatif otak Jadi ada gangguan pada otaknya Jadi adalah Gangguan organik Kemudian salah satu gejala adalah Anorexia nervosa Kondisi dimana Pasien takut menjadi gemuk Dan berusaha membuat Tubuh bentuk mereka Sesuai dengan gambaran kurus Yang ekstrim Bahkan makannya sedikit Apakah Anorexia nervosa ini adalah Bentuk dari suatu neurosis? Tidak Kemudian salah satu lagi Penyakit Penyakit cainan adalah Dyspraksia Tidak ada penyakit Neurologis Tapi ketampilan motorik Seseorang itu buruk Sehingga kadang-kadang orang itu menjadi lambat, gerakannya lambat. Apakah ini gangguan perilaku, retretensi mental, gangguan perkembangan, atau neurosis? Gangguan perkembangan, ya. Oke, kita sekarang lihat ke bab 5. Silahkan disiapkan bukunya, Haji 10, volume 1, buka di bab 5. Bab 5 ini adalah bagian dari bab Haji 10 untuk pengumpulkan gangguan mental dan perilaku. Pada bab ini ada deskripsi glossarium, ya. Jadi deskripsi tentang gangguan yang digodakan pada tiap kategori, yang menjelaskan isi kategori. Jadi ada penjelasannya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ada penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan Alzheimer, ya. Ini kenapa, ya. Nonset 265 apa, ya. Ini ada penjelasan semua. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya, pertanyaan ini. Ya, contohnya ini misalnya diingat. Nah, kira-kira ini dirancang untuk siapa sih sebenarnya? Apakah untuk coder, untuk dokter, untuk certifier, atau semua benar? Coder adalah yang menerjemahkan diagnosum menjadi suatu coder, coder, atau dokternya. Atau certifier. Certifier membuat sertifikat. Ya, membuat, memastikan codenya. Apakah hanya untuk coder, dokter dan certifier, atau untuk semuanya. Bab 5 ini. Ya, betul. Ya. Bab ini adalah untuk menjelaskan kepada dokter dan pemberi certifikat atau certifier bagaimana gangguan metabrilaku itu diklasifikasikan. Ya, untuk mempergunakan termologi ACD 10 yang benar. Bukan untuk coder. Nah, kita lihat dulu bab 5. Bab 5 ini memiliki 11 blok. Coder mulai dari F00 sampai F99. Ada 11 blok. Lihat bab 5 buka di taptap tabuler. Ya, kita mulai dari blok pertama F00 sampai F09. Untuk kode gangguan organik termasuk gangguan mental yang simptomatik ya. Yang simptomatik gangguan mental yang simptomatik. Gangguan mental organik. Ini adalah gangguan mental yang penyebabnya fisik. Penyakit atau cedera yang mempengaruhi fungsi otak dan pikiran. Penyebab fisik dapat secara langsung mempengaruhi otak. Dan mungkin merupakan penyakit pada sistem tubuh lain. Jadi sistem di tubuh lain yang menyebabkan masalah di otak. Baca catatan awam pada blok ini. Silahkan dibaca. Nah, kalau dibaca kita jawab pertanyaan ini. Philip, 72 tahun, mengalami demensia yang progresif. Dan baru-baru ini dia danosa menderita penyakit Alzheimer. Alzheimer. Kira-kira kode penyakitnya apa? Silahkan di cari. F00 atau F09. Nah, ini ada pilihannya. Di sana adalah, karena F00 itu adalah asterisk. Nah, kira-kira jadi kita cari pertama adalah dager-nya. Kemudian baru asterisk-nya. Ya, betul. G, 30.1. Dager. Terus asterisk-nya. F00.1 asterisk. Ya, ingat ya. Dager selalu lebih dulu dibandingkan asterisk. F00 adalah asterisk. Setiap demensia dikosongkan ke F00 poindas. Ya, karena harus ada kondisi mendasarnya untuk dager-nya yang harus dicari. F02 juga asterisk. Ya, F02 juga asterisk. Karena ini demensia penyakit lain yang diklasifikasikan di tempat lain. Ingat ya. Kalau ada kata-kata penyakit lain yang diklasifikasikan di tempat lain. Itu artinya, dia ada penyakit utamanya. Di sini baru manifestasinya. Blok kedua adalah gangguan mental dan berlaku. Karena penggunaan sat-sat psikoaktif. Obat psikoaktif adalah obat yang memengaruhi pada cara berpikir, kesadaran, atau mood seseorang. Lihat blok ini. Baca di urin bawah judul. Sekarang kita lihat. Erick memutuskan untuk menghentikan rakyat minum berat. Dia meminum berat, kemudian berhentikan. Di bawah ke rumah sakit, karena dia mulai gelisah, goyah, dan bingung. Berisik keras bahwa ada laba-laba besar merangkak. Menaiki lengan dan kakinya. Dr. Dianosa, dia adalah delirium tremens akibat putus alkohol. Berapa diagnosanya? Silahkan cari dari F10 sampai F19. Yang cari adalah, dia adalah kelainan kena alkohol. Putus alkohol. Dalam keadaan putus dan ada delirium tremens. Ini dasarnya adalah F10-4. Penggunaan alkohol. Keadaan putusat. Putusat dan delirium. F10-4. Ingat, karakter keempat berlaku semua kode blok di tempat ini. Jadi, dikit keempat itu harus dicari. Karena dia adalah kondisi pasien, kandang klinis pasien yang datang. Pada karakter ketiga itu, kenapa dia itu ada di blok keempat. Kemudian, ini konvensi. Intoksikasi akut. Ingat, hati-hati. Intoksikasi akut. Kalau dia bilang ada tulisan intoksikasi akut, harus betul-betul dibintasaran, dokumentasi harus jelas. Karena kalau dia dianggap intoksikasi, ini adalah keracunan. Satu fisioaktif. Kalau dia keracunan, bukan intoksikasi obat, obat-obat yang psikoaktif. Kalau keracunan masuk di kode ke T36-T50, sejati jenis obatnya. Jadi, di bab lima, intoksikasi berada di bawah pengaruh akut efek obat tersebut. Jadi, seperti opardosis. Pengaruh efek akut dari obat. Opardosis itu adalah intoksikasi di bab lima. Sedangkan intoksikasi keracunan, yang secara awam itu tersebut keracunan, itu masuk ke blok T36-T50. Kemudian, kita lanjut. Blok F20-F29. Ini adalah psikosis non-organik. Ada psikotik, psikotik adalah organik, ada yang fungsional, atau istilahnya non-organik. Nah, di sini ada namanya skisoprenia. Kita kembali ke Chris tadi. Tadi, Aco, acak dan mulai gagasan baru. Kemudian, dia sering berkeliaran di jalan, meneriaki mobil-mobil yang lewat. Chris dirujuk, berterumum dan melipisi A3, diagnosis dengan skisoprenia simplex. Sekarang kita lihat, ini adalah skisoprenia simplex. Skisoprenia itu F20, poin dash. Ada karakter keempat yang harus dicari. Tipe dari skisoprenia-nya. Nah, karakter keempat ini untuk skisoprenia, untuk Chris berapa? Yang simplex, F20 poin berapa? Nah, itu dicari ya. Kemudian, ada poin digit kelima juga. Di Indonesia, kita melakukan digit kelima sesuai dengan kondisi dari paksiannya sekarang. Apakah dia berulang, sembuh, itu ada di digit kelima. Yang ini berapa poinnya? F20 poin? Ya, betul. Poin 6, ya, simplex. Subnex simplex adalah F20 poin 6. Kemudian, pada blok ini, juga ada kelain-kelainan yang mirip skisoprenia. Misalnya, gangguan skisoprenia, gangguan disolusional persisten atau sementara, gangguan skisoprenia, gangguan afektif, dan gangguan psikosis non-organik lainnya. Di blok ini, F20 sampai F29. Kemudian, kira-kira, kalau kris itu, Tianosa adalah gangguan keperibadian siswit, kira-kira kodonya berapa? Gangguan pribadian siswit. Ini bedakan dengan skisoprenia itu di F20, kalau siswit berapa? F60 poin 1. Gangguan pribadian masih sama-sama sekisionya, tapi ini adalah kesiswit, jadi mirip siswitrenia. Ada pengencualian di bawah, di F21. Jadi, gangguannya adalah di blok gangguan pribadian. Sekarang masuk ke F20 sampai F39, ini adalah gangguan-gangguan efektif, gangguan mood, gangguan nada perasaan. Jadi, pasien-pasien di sini ada mania, depresi, dan ada kombinasi. Mania itu meningkat. Nada perasaan meningkat, mulai dari elasi, hiperaktif, konsentrasi buruk, pemikiran, pembicaraan cepat, mulai dari elasi sampai mania. Kemudian, sampai yang paling bawah ada depresi, kesedihan, kedua-mampuan, apatis, dan kurangnya aktivitas. Dan, ada juga kombinasi dua-duanya, yang disebut biasanya dengan bipolar. Kemudian, diklasifikasi sebagai EPC deringan, sedang, atau berat. Kemudian, episodonya apakah tunggal, atau berulang. Ini, pembagiannya, teringan sedang berat, atau dengan psikotik. Kemudian, blok M40 sampai M48 adalah, kelainan nerotik, yang berhubungan dengan stress, dan somatoporom. Jadi, fonsomatoformin adalah, dengan gejala-gejala fisik, yang sering sakit kepala, palpitasi, atau mual. Itu adalah gangguan-gangguan, somatoporom. Ini juga, di sini ada beberapa, bentuk cemas, fobia, ya, misalnya, fobia, hewan, di sini ada, di blog, M40, M48. Sekarang kita lihat, Uri, Uri Kowalski, tentara, pulang, sering, mimpi buruk, tentang pengalamannya, dan mudah tersinggung. Dia, 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 stres, stres, kira-kira berapa, diagnosenya, kodenya, gangguan stres, pasca trauma, post-traumatic stress disorder, ya, F43.1. Sudah, ketemu. Kemudian, kelenan di blog ini juga adalah gangguan disosiatif, ya, gangguan disosiatif, blog lainnya melibatkan pemecahan persepsi seseorang terhadap lingkungan, dan kehilangan memori atau intas mereka, yang memisahkan atau mempatasi ingatan pikiran tertentu dari kesadaran normal, ya, yaitu disosiatif, jadi, pikirannya mepecah, ya, bisa sebabkan oleh peristiwa kehidupan yang traumatis, ya, bisa sementara, bisa, permanen, ini mencakup gangguan somatoforum, jadi, kondisi medis, dia mengeluh, tapi tidak bisa disebutkan yang kelainannya itu di mana, contohnya, ini, dari kode berikut ini, episode hipomanic, dalam gangguan efektif bipolar, berapa kodenya, dari, jadi, jadi, dia itu adalah gangguan efektif bipolar, saat ini episode adalah hipomanic, ya, jadi, hipomanic, manik, kemudian depresi rengan, depresi sedang, depresi berat, ada nomornya sendiri, berapa, ya, F31.0, skisoprenia katatonik, jadi, skisoprenia adalah, F20, sekarang, poin keempatnya katatonik berapa, ya, betul, F20.2, katatonik, ya, sindroma post-konforsional, ya, jadi, jadi, ada gangguan jiwa, gangguan mental, berlaku setelah dia mengalami gegar otak, ya, kalau nomornya berapa, ya, betul, F07.2, jadi, ini adalah gangguan organik, ya, jadi, ada kelainan di otaknya, kemudian, episode depresi sedang, jadi, depresi, ya, mengalami depresi sedang, episode ini, berapa nomornya, dia pasti ada di golongan, mirip sini, ya, F3, depannya, F32.1, kita lanjut blog berikutnya adalah F50 sampai F59, ini adalah gangguan-gangguan perilaku, di sini ada gangguan makan, gangguan tidur, gangguan fungsi seksual, ini tanpa organik, tanpa adanya kelainan organik, kemudian juga gangguan mental perilaku, dimulai dari masa nifas, masa nifas itu masih ingat, adalah, minggu pertama, 6 minggu pertama setelah melahirkan, 6 minggu pertama setelah melahirkan, itu namanya masa nifas, jadi, 6 x 7, 42 hari, nah sekarang kita lihat, manakah pasien-pasien ini yang dikodokan di blog F50 sampai F59, ya, blog yang tadi, yang pertama, pria usia 45, dan ada banyak insomnia, yang kedua, wanita berusia 29 tahun, 5 bulan, hamil, dan menerita morning sickness, ini masih hamil ya, morning sickness, wanita 16 tahun, dia lakukan bulimia, pria 51 tahun, penyalahgunaan analgesik, ya, jadi dia, opat-opat pengilangan rasa sakit, disalahgunakan, wanita berusia 25 tahun, depresi pasca melahirkan, dan bayi berusia 3 bulan, slow feeder, jadi minumnya sangat lambat, dan tidak berkembang, dari 6 ini, manakah yang masuk di blog F50 sampai F59, kita lihat, yang pertama, masuk, ya, ada yang kedua, tidak, yang ketiga, masuk, yang keempat, masuk, yang kelima, masuk, yang keenam, tidak, ya, jadi ini adalah, yang masuk di blog F50 sampai F59, morning sickness, dan kondisi organik kehamilan, ya, jadi kelainan pada kehamilan, dia digodakan di bab kehamilan, ya, ini, lihat, penyalahgunaan yang tidak menyebabkan ketergantungan, dia ke F55, ya, kalau penyalahgunaan obat di F10 sampai F59, dia menyebabkan ketergantungan, dia masuk sini, kalau tidak, dia masuk ke F55, jadi, obat-obatan penghilang rasa sakit itu, yang normal, yang biasa, tidak menyebabkan ketergantungan, ya, pemberian makan pada bayi tidak sebagai masalah berlaku, namun sebagai gangguan pantalpasi dan bayi dan masakan anak-anak, ini ada pemenjualan di F50, yang masuk di F di blog berikutnya, F60 sampai F69 adalah gangguan pada keperibadian dewasa, ya, dan tinggal laku, keperibadian yang berlaku orang dewasa, F60 sampai F69, ini, baca glossariumnya, penjelasannya, gangguan itu apa saja, kemudian, pengecualiannya, banyak di sini, ya, misalnya gangguan peribadian siswit, dia tidak masuk di gangguan psikotik dan dilusional di F20-29, tapi dikodakan di F60-1, ya, ingat, kalau ada pengecualian, dia akan masuk, untuk masuk apakah dia sisoprenia atau gangguan sisotipal, ya, jadi itu tipis, betapa tipis, antara sisoprenia dengan gangguan siswit, jadi betul-betul harus dilihat, apa namanya, perdoma dihanosanya, istilahnya sangat mirip, siap kodoh, dapat membuat kita memainkan perbedaan di keduanya, ini, ya, ini harus dibaca, ini, apakah memang masuk di sini, atau ternyata dia masuk ke, gangguan dilusi, sisoprenia, sisotipal, atau gangguan siswit pada masa kanak, masa bayi, ya, masa kanak-kanak masuk di F85, N84, tapi kalau masa dewasa, gangguan, peribadian, masuk di F60, F7 sampai F79, adalah gangguan-gangguan, untuk retardasi mental, kita jawab, ini, contoh soal, NG, berusaha 15 tahun, dia terkena restaurasi mental berat, ya, dia sebelumnya adalah, terkena sindrom defesiensi yudium konginital, jadi dari lahir, yudiumnya sudah kekurangan, dengan yudium, nah, sekarang kita lihat, jadi, gangguannya adalah retardasi mental berat, karena sindroma defesiensi yudium konginital, kemudian, gangguannya adalah, retardasinya, klienan perilakunya, membutuhkan terapi, ya, jadi, kita lihat, retardasi mental itu, ada yang membutuhkan terapi, ada yang tidak, sindroma defesiensi yudiumnya, kodonya berapa? sindroma defesiensi yudium konginital, jadi, dia ada di bab berapa? ya, betul, ya, bab 4, E00.9, nah, sedangkan, keterbelakangan mentalnya, masuk di, bab 5, ya, F72.1, poin 1 ini, adalah, dia memerlukan, terapi, ya, berlanjur ke F80, sampai F89, adalah, gangguan, gangguan pada perkembangan psikologis, ini ada, gangguan perkembangan fusi kognitif, emosional, intelektual, dan sosial, nah, sekarang, coba cari, disini ada contoh adalah, sindroma Asperger, ya, F84.5, kemudian, berikutnya adalah, blok F90, sampai F98, kelainan perilaku dan emosional, bisa dimulai dari, masa kanak-kanak dan remaja, ya, ini adalah, untuk kelainan-kelainan, mulai dari, anak-anak, termasuk, attention deficit, hyperactivity disorder, ini adalah, ADHD, ya, di sini, maksudnya ADHD, kemudian, berkaitan dengan hubungan yang perilaku di sosial, berat, kemudian, masalah-masalah emosional tertentu, termasuk, gangguan tic, kemudian, gangguan lain, pada mindset, yang dimulai dari, masa kanak-kanak, terakhir adalah, gangguan-gangguan, yang mental, yang tidak terklasifikasikan, ya, unspecified, yang tidak sebegah secara spesifik, dan sekarang, coba dicari, gangguan mental-mental beratku berikut ini, berapa kodenya, A, B, C, D, ada bulimia nervosa, gangguan pribadian isteris, disuasnya perkembangan, tipo ekspresif, dan sindroma toret, ah, bulimia nervosa, kita ketemu, ya, betul, F50.2, gangguan pribadian isteris, ya, F60.4, disuasnya perkembangan, yang tipo ekspresif, disuasnya, ya, ya, F80, sindroma toret, F95.2, ini, kembali ke, yang tadi, yang tadi, ya, bingung, pikun, dan lupa makan, dia, dinaresal, kemudian, dinaresal dengan dimensia multi-impact, kodenya berapa, dimensia multi-impact, ya, betul, F01.1, ya, dimensia multi-impact, kita, kalau, ini adalah kelainan, karena penyebab organik, ya, yang mana, yang dikodekan ke, F10, sampai F19, ya, yaitu, mental karena berlaku, karena pemakaian lompat-lompatan psikoaktif, Teo, janduan heroin, Selena, alkoholisme, prian, kecanduan obat penilaan rasa sakit, tanpa ketergantungan, tadi, sudah kita, sudah jawab, heroin masuk, enggak, masuk, ya, Selena juga, masuk, prian, enggak, ya, yang tadi, sudah bahas, dia masuk ke F55, kemudian, edit, dia, menderita, agorapobi, dan serangan panik, parah, sehingga, saya ini, tidak bisa, pergi belanja keluar, ya, agorapobi, apakah kode, kondisi edit, agorapobia, berapa, ya, F40.0, ya, masuk golongan, phobia, sekalian, selain agorapobi, edit juga, karena dia, ada gangguan obsesif, kompulsif, ya, dia sering cuci tangan, karena kompulsif, menganggap dirinya, tangan selalu ada kuman, berapa kodenya, F42.1, gilis, bagi baca, setelah dipecat, pekerjaan, dia, kompulsif, untuk judi, ya, jadi selalu, dia tidak bisa menghilang, menghilangkan, keinginan, untuk berjudi, kodenya berapa, jadi, ini sudah patologis, ya, judinya, F63.0, kemudian, Dhani, 12 tahun, intimasi, perkelahiannya, pandalisme, ya, kemudian, di rumah, jadi agresif, diagnosis, bagi gangguan perilaku, hiperkinetik, ya, gangguan perilaku, yang hiperkinetik, berapa kodenya, anak-anak yang hiper, ya, F90.1, diagnosis, itu, ketergantungan, heroin, jadi, orang nyuntik, tapi, dia, datang dalam, ketergantungan, berapa, nah, betul, F11.2, ya, untuk pasien, dengan keperibadian, isteris, berapa, F60.4, dia, dia, depresi, pasca melahirkan, betul, F53.0, Jason keluar Teman-temannya pada usia 18 tahun Dan menghabiskan setengah botol whisky Dan menjadi mabuk Mabuk Jadi datang dengan Mabuk Mabuk alkohol F10.0 Dalam keadaan intoxikasi Anil Ani Perilaku dan lupa aneh Penyakit Huntington dengan Demensia Penyakitnya ada 2 Penyakit Huntington dan Demensia Kodonya berapa? Penyakit Huntington Penyakit Demensia Di F Di bab 6 dan di bab 5 Kodonya berapa? G10 Deger Yang dilakukan dimensia F 0 2 Poin 2 Asteris Jadi ini berhubungan Jadi ada 2 kode Di bab 6 Manifestasinya di bab 5 Raj Dijawab dengan kecemasan kronis Jadi Cemas-cemas terus Kemudian dia juga ada Neurosis sosial Dan putusat akibat Ketergandungan kafein Jadi Kodonya berapa ini? Cemasan Neurosis sosial Ketergandungan kafein Berapa? Oke F41.1 Ini adalah Cemasan kronis Generalized Anxiety Disorder Gangguan Cemas Menyeluruh Lagi Ada lagi Ya F40.1 F40.1 Sesual Sosial Neurosis Sosial Ini ya Fobia Dan lagi Ada lagi Ya betul F15.3 Mental berlaku Akibat penggunaan Stimulan 15 Yang 5 ini Adalah penggunaan Stimulan Kafein itu Masuk Stimulan Dalam keadaan Withdrawal Putusat Poin 3 Oke Sekarang Kita lanjut Ke BAP 6 Kelena-kelena Pada Nervous Sistem Pada Sistem Sarap Kita sedikit Mengingat Anatomi Dan Fisiologi Sistem Sarap Tocokan Deskripsinya Teriri dari Otak Dan Susun Tulang Belakang Apa Masih ingat Ya betul Ini adalah Susunan Sarap Pusat Ya Sentral Nervous Sistem Teriri dari 12 pasang Sarap Kranial Dan 31 pasang Sarap Tulang Belakang Jadi Sentral Ini adalah Perifer Periferal Nervous Sistem Sistem Sarap Tepi Yang berikutnya Sarap Terfungsi Tanpa Sadar Ini adalah Sarap Yang Autonom Ya Sarap Autonom Sarap Mempunsi Secara Sadar Sarap Yang Somatik Sistem Sarap Somatik Unit Funksional Sarap Adalah Sel Sarap Atau Neuron Semua Neuron Memiliki Namanya Badan Sel Yang Manakah Badan Sel A B C A D Betul Ya B Ini adalah Badan Sel Apa nama Persimbangan Antara Dua Sarap Jadi Dua Sarap Antara Dua Sarap Yang Pertemu Adalah Di Sinaps Sinaps Betul Bagian Otak Mana Yang Mengontrol Fungsi Yang Lebih Tinggi Mengontrol Fungsi Dari Otak Bagaimana A Otak Besar B Ini Di Bagian Tengah Atau C Otak Kecil Kemana Ya Power Brain Ya Tengah Besar B Dan C Ini Apa Mid Brain Dan Hint Brain Ya Tengah Ataksia 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 Ada Vestibular Ataksia Jadi Orangnya Limbung Paralisis Keempat Anggota Badan Empat Empat Lumpuh Islah Quadriplegia Saya Ingat Ya Paralisis Sarap Wajah Kedilak Mampuan Mengindirkan Wartop Wajah Di Sisi Yang Terkena Ini Namanya Islah Bell Spalsi Setengah Wajah Ototnya Sembacanya Adalah Lumpuh Sarap Median Tertekan Pada Pendantangan Nyeri Parastasia Dan Lama Otot Pada Dengan Ya Dan Istilah Adalah Kapal Tarnal Sindrum Ada Laki-laki Di Bawa Rumah Sakit Dia Langsung Menderita Meningitis Dia Bisa Membaik Nah Di Antara Keempat Dimanakah Yang Meningitis Radangan Otak Seperti Mam Dan Helper Simplek Gangguan Sarap Grigeminal Radang Selaput Dan Dumpi Otak Dan Sumpulan Belakang Kondisi Dimana Tidak Ada Koordinasi Gerakan Otok Kasar Timbul Karena Adanya Masalah Di Otak Kecil Yang Mana Dalam Namanya Meningitis Ya Betul Radang Selaput Otak Dampang Dari Meningitis Namanya Meningitis Kalau Peradangan Notak Yang Namanya Encypalitis Apa Yang Dipaksud Dengan Sindrom Magulian Baru Korea Sinonimnya Neuropathia Otonom Distropsi Otot Polineuropathia Atau Neuropathia Perifir Sindrom Magulian Baru Adalah Neuropathia Perifir Kondisi Sarap Apa Yang Yang Gerakan Om Normal Sebut Dengan Korea Korea Adalah Artinya Menari Distropsi Otot Penyakit Huntington Polineuropathia Atau Neuropathia Perifir Huntington Otot Polineuropathia Neuropathia Perifir Korea Huntington Apa Nama Patologinya Kelompok Gangga Progresif Merusaha Neuropathia Keibuan Hilang Gerakan Secara Pertahap Pertahap Ya Penyakit Neural Motorik Kondisi Autoimun Dimana Sistem Kegebalan Menyerang Sistem Sarap Pusat Menyebabkan Demilinisasi Menjelkan Masyarat Untuk Membuat Sinyal Multiple Sclerosis Kemudian Kondisi Kondisi Koronis Akibat Kerusakan Otak Menyebabkan Gerakan Involuntar Yang Tidak Terkendari Gerakannya Involuntar Serebral Palsi Ateno 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 Gerakan Ateno Gerakan Gangguan Gerakan Penyakit Menyerang Otak Ada Tankless Satu Selebum Neuron Dan Deposit Plug Protein Mengganggu Sinyal Otak Mati Sel Otak Pasien Kehilangan Memori Yang Progresif Demensia Perubahan Mood Dan Kehilangan Fungsi Fisik Dan Gejala Dari Alzheimer Alzheimer Ada Perkembangan Slebum Neuron Terganggu Dan Ada Deposit Plug Protein Sehingga Sel Sel Otak Mati Namanya Alzheimer Kejang Tonic Tonic Umum Adalah Satu Bentuk Epilepsi Kejang Umum Bentuk Bentuk Kejang Umum Yang Bagaimana Absent Scissor Simple Partial Scissor Atonic Scissor Myoclonic Scissor Atau Komplet Partial Scissor Semuanya Kejang Tapi Bagaimana Kejang Umum Ini Karena Kejang Tidak 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 Umum Jadi Lokal Absent Scissor Masuk Ya Sudah Umum Meskip Namanya Absent Tapi Umum Simple Partial Scissor Jelas Tidak Atonic Atonic Jadi Kejang Tidak Tonic Atonic Tidak Tonic Jadi Kejang Tidak Tidak Meoclonic Scissor Masuk Ya Komplet Partial Scissor Namanya Partial Pasti Bukan Umum Kondisi Ini Manakah Yang Kadang Kadang Disebut Dengan Mini Stroke 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 Manakah Gangguan Bedur Obstructive Sleep Avenue Central Sleep Avenue atau Hip Knoe Menutup Tenggorakan yang pasti adalah obtrutif ya atau mengulangkannya tertutup, obtrupsi nah sekarang bagian-bagian otak ini silahkan, A, B, C A disebut dengan, kita mengulangkan tadi A, forebrain B, midbrain C, handbrain ya, otak belakang sekarang kita lihat bagian neuron A, B, C, D, E A itu apa? seingat, A adalah akson B, yang mana B? ujung-ujung dari badan sel, disebut dengan dendrit C, badan sel, ya, sel badi D itu apa? D adalah akson terminal dan E, persimpangan antara akson terminal dengan dendrit disebut dengan sinaps gangguan syarab di kepala menyebabkan episode rasa sakit dan hebat di berbagai area wajah, kulit, dahi, mata, hidung, bibir, rahang bisa kadang-kadang sering dikira sakit gigi kondisinya apa? sakit hutington nyestina grafis kapal tonel sindrom ataksik serepoplasia atau trigeminal neuralgia di kepala adalah penyebabkan adalah trigeminal neuralgia ya jadi pada nervus trigeminus sekarang hilangnya kepekaan terhadap posisi sendi bagian tubuh karena di pusi tulang belakang ada bagian otak yang menerima sinyal sensorik ya ini adalah sensory ataksia ya menerima sensorik ini adalah sensory ataksia sekarang radang selaput demikian otak dan susu tulang belakang terhadap infeksi ya beberapa bisa menyebabkan encepalitis kira-kira apa penyebabnya namanya meningitis ya radang selaput otak kondisi progresif mempengarikan kemampuan motorik ucapan di fungsi tertentu pada tidur gejala ini remor pengesimbangan jatuh pada jalannya sia-sia tubuhnya bungku ototnya kaku gerak melambat masalah bicara menelan bisa depresi kecemasan dan masalah pada ingatan ini sering ya pada usia tua progresif ini penyakit ini apa namanya ya Parkinson ya jadi ada tremor gangguan kesimbangan jalannya siok-siok dan ganda menyarat gerakannya lambat istilah kondisi kronis dari tubuh dan kondisi otot kerusakan pada satu atau lebih area spesifik otot ini bergambang mulai janin kira-kira apa namanya ya betul cerebral palsi ya mulai dari masa bayi jadi gerakannya tidak terkoordinir ada episode kontrasi cepat singkat otot-otot tubuh kadang-kadang hanya satu lengan satu kaki namanya myoclonik ya scissor myoclonik jadi tidak seluruh tubuh kesadaran hilang keadaan tidak menatap tiba-tiba mulai tiba-tiba berakhir bisa-bisa hanya beberapa detik kadang-kadang tidak lama jadi hilangnya kesadaran jadi orang itu bengong diam sebentar kemudian bergerak lagi ya kira-kira apa namanya itu ya betul absen scissor ya jadi ini adalah termasuk epilepsi ya epilepsi bukan gerimal tapi ini adalah yang petitmal ya petitmal nah ini kehilangan tonus otot serang mendadak menyebabkan kepala tubuh lain tubuh bulu lungai dan kolaps mendadak ini adalah atonic scissor ya atonic jadi tidak ada tonus tiba-tiba dia jatuh kemudian kejang dimulai dengan kaku pada tungkai gerakan kaki wajah yang tak terkendali ya generalize tonic-clonic scissor ini adalah epilepsi yang grand mal sekarang kita buka bab 6 ACD siapkan ACD nya ya kasih di volume 3 terutama siapkan kemudian untuk latihan nanti lihat di volume 3 ya volume 1 ini sekarang dibuka di bab 6 buka bab 6 kategori G0.0 api G99 ini adalah untuk mengkode sistem syarab mulai dari otak susu tolong belakang syarab teranial dan syarab spinal lihat ada beberapa eksklusi pada level bab jadi ada 11 bab ya 11 blok pada bab ini ada banyak kategori asterisk ya kondisi lain yang dapat menyebabkan gawaan pada sistem syarab misalnya dari bab 1 bab 4 kemudian dari bab 20 ya ini asterisknya contohnya meningitis misalnya ya dari bab 1 kemudian baca catatan eksklusi di awal bab ada 8 eksklusi dikat bab terutama berkaitan dengan bab-bab penyakit khusus ingat ya bab penyakit khusus lebih ditambahkan daripada bab sistem sekarang lihat daftarnya ini disusul sesuai dengan jenis gangguan penyakit yang dapat mempengaruhi sistem syarab kemudian ada beberapa blok yang berisi hanya 3 atau 4 kategori tidak semua sampai 9 atau 10 kategori kemudian ada daftar asterisk banyak daftar asterisknya ini contohnya tadi daftar asterisknya banyak sekarang kita lihat contoh daftar asterisk G46 asterisk sindroma paskular rotak pada penyakit seribu paskular apakah bisa ditetapkan sebagai dia kondisi utama atau dia nonsor utama ya apa tidak ingat prinsipnya ini adalah tidak bisa ya ingat konvensi daftar asterisk kode tanda asterisk harus selalu mengikuti daftar tidak bisa dia berdiri sendiri kalau daftar bisa berdiri sendiri tapi asterisk tidak bisa lihat blok pertama blok ini memiliki 4 kategori asterisk G00 BG09 adalah penyakit radang otak dan susum tulang belakang di sini ada meningitis encephalitis maupun myelitis lihat dengan mendapatkan indeks kode untuk meningitis kriptokokus ingat meningitis kriptokokus manifestasi pasti daftar kemudian penyebab pasti daftar manifestasi pasti asterisk ini daftarnya dicari berapa B45 poin 1 daftar karena kriptokokus asterisk meningitis G02 poin 1 berikutnya G10 sampai G13 ini adalah atrophy sistemik yang menyebabkan serpos mengaruhi pada serpos sistem ada 4 kategori di sini ada penyakit hurting tone dan penyakit neuron motorik juga ada di sini berikutnya adalah blok G20 sampai G26 yang tanya dengan gerakan abnormal yang tidak disengaja perubahan tenus support otot dan gangguan postural ya ini adalah gangguan-gangguan pada ekstra piramidal gangguan gerak ingat di sini ada catatan use additional code ya kalau diketahui obatnya cari penyebabnya di bab 20 kalau disebabkan oleh obat-obatan sekarang kita lihat pasien 75 tahun dengan parkinsonism pasca ansipalitis berapakah kodenya dulu dia kena ansipalitis kemudian beberapa tahun kemudian menjadi parkinson kodenya berapa G20 31 post ansipalitis parkinsonism ya dan kita lihat 7 diagnosen dengan torticolis torticolis itu jadi lehernya miring nekuk ya terkluntir ini involuntar tidak bisa diatur tidak bisa dikembalikan lagi dia pasti balik lagi berapa diagnosenya torticolis hati-hati ya M436 karena diagnosenya adalah torticolis saja kalau torticolis diagnosenya M436 tapi kalau dia torticolis spasmodic yang ada kata-kata spasmodic dia ini adalah baru masuk di G24 3 sedangkan torticolis yang tidak sebutkan atau nos masuk ke PAP13 M43.6 berikutnya adalah blok G30 sampai G32 penyakit generatif lain ini blok kecil isinya 3 kategori sini ada penyakit Alzheimer ini kodenya tergantung usia dan onset kita lihat ronat usianya 70 tahun dia sudah didianoso Alzheimer sedang usia 60 tahun kodenya berapa ingat usia mulainya adalah 60 tahun berapa G30 0 penyakit Alzheimer G30 0 adalah dengan onset dini karena dia berada di bawah 65 tahun pada saat kena dianggap sebagai onset awal onset dini nah sekarang latihan cari dinosaur ini Parkinsonism post-encephalitic penyakit neuron motorik paraplegia spastic tropis abscess dari sarap susup tulang belakang dan myoclonus yang pertama berapa G21.3 penyakit neuron motorik G12.2 paraplegia spastic tropis berapa G04.1 abscess dari sarap susup tulang belakang G06.1 kemudian myoclonus ya betul G25.3 kemudian blok berikut yang adalah G35-GK7 berisi penyakit-penyakit D. myelinating sistem serapusat ya jadi salapnya yang kehilangan myelin jadi selubuh myelin dan neuronnya rusak yang paling sering di sini adalah multiple sclerosis ya kodonya sendiri G35 adalah multiple sclerosis sekarang lanjutnya blok G40-G47 ya blok ini adalah penyakit timbul atau serangan tiba-tiba yang sering kambuh dan episode berulang episodic dan paroxysmal di sini adalah epilepsi migrin serangan ischemic cerebral transient juga ada di sini kita lihat contohnya adalah sunita 15 tahun menitulah epilepsi petit mal sejak anak-anak apakah kodenya petit mal jadi epilepsi yang ditandai dengan orangnya seperti bengong atau diem beberapa detik kemudian dia seperti hilang dari ini ya hilang beberapa detik kemudian baru kembali sadar lagi G40.3 jadi dimaksa epilepsi diopatia generisaka dan sindrom epilepsi G40.3 kemudian kita masuk ke G50 sampai G59 lihat daftar exclusionnya ini adalah gangguan untuk sarap-sarap tepi termasuk mononeuropati misalnya trigeminal neuralgia belspalsi hanya satu sarap terkena bisa contohnya untuk neuritis perifir berapa kodenya ingat tadi sudah contoh soal adalah neuritis perifir itu apa G62.9 kompresi sarap median adalah bentuk mononeuropati dimana sarap tidak rusak dalam beberapa cara ini adalah dengan kompresi yang ini sarap median yang kompresi berapa kodenya kompresi sarap median ini ada karpal penggelangan tangan ini ada terowongan tempat maksudnya sarap medianus kompresinya berapa kodenya betul G56.0 kompresi sarap median nama lain adalah sindroma kapal tunnel kapal tunnel sindrom CTS kemudian cari kode untuk myokimia wajah apni tidur sentral myelitis krelosis necrosis subakut dan sakit kepala yang tensien tensien headache yang pertama betul G51.4 yang kedua central slip up new G47.3 subakut necrosis melitis G37.4 dan tensien headache G44.2 G60 sampai G64 adalah untuk gangguan di polineuropati banyak sarap pada saat bersamaan banyak poli itu artinya banyak polineuropati artinya poli banyak poli artinya banyak sarap apa kode untuk neuritis pasca infeksi G61.0 M79.2 adalah neuritis kalau nos masuk di sana kemudian neuritis pasca infeksi namanya adalah gulian barus sindrom jadi G61.0 blog berikutnya G70 sampai G73 ini adalah masalah di komunikasi sarap dan otot sarap dan otot pertemuannya namanya neuromuskular junction jadi kelainannya ada di pertemuan ini salah satu contoh adalah mistienagraphis bagaimana medianose pasien dengan miopati tirotoxic ini ada kombinasi pasien dajer dan asteris karena ada tirotoxic jadi ganggu pada tiruit yang mempengaruhi otot mempengaruhi tiruit ada di bab 4 E05 poin 9 tejer dan asteris di G73 poin 5 ya miopatinya penyebab utamanya adalah tirotoxic kelebihan mempengaruhi tiruit ya di bab 4 eric sejarah panjang minum alkohol berat berat kemudian berhenti tapi sekarang dia di dinosaur dengan miopati alkohol ya kelemahan otot karena oleh alkohol berapa miopati ya betul G72 poin 1 ya kemudian ikbab mengalami poliniropati diabetik oleh diabetes tipe 1 jadi selalu ya kalau diabetes apapun diabetes dia akan masuk ke bab 4 ya E10 poin 4 ini di danger karena kita harus cari polineuropatinya E10 0 ini adalah tipe 1 ya 4 ini adalah kelainan pada sarap neuropati neuropati adalah G63 poin 2 asterisk ingat ingat selalu danger sama asterisk asterisk tidak boleh sendiri kalau danger bisa sendiri sam 12 tahun distrosby otot dosen apa kode kondisinya ingat kalau dosen kita bisa langsung nyari nama penyakitnya dosen G71 poin 0 yang masuk ada inklusi di bawah kode G71 poin 0 adalah yang namanya dosen blok berikutnya 88 untuk cerebral palsy sindroma paralisis lainnya jadi semua yang berhubungan dengan kelumpuhan short dengan hemiplegi otaknya menunjukkan dia adalah infak cerebral akut jadi otaknya mengalami stroke yang kematian darah otaknya yang setengah otak sehingga dia hemiplegi yang menjadi kondisi utamanya apakah hemiplegi infak cerebral pada kondok pengkodohan primer infak cerebral ini adalah masih ditemukan hemiplegi adalah gejala sisa catatan di G71 ada hemiplegi ingat hanya dipakai hemiplegi imported without further certification jadi kalau tidak ada penyakit lain baru hemiplegi dipakai tapi itu kan ada dia disebutkan bahwa disebabkan oleh infak jadi infaknya yang gejala utama kemudian kemudian G90 sampai G99 ini adalah gangguan lain pada sistem tarap termasuk adalah gangguan sistem tarap pasar prosedur ada dua kategori yang mengandung asteris bagaimana mengkode kebocoran tulang belakang tulang belakangnya bocor cara cerebrosepinalnya bocor bodohnya bagaimana kita pakai G96 0 cerebrosepinal will leak tapi kalau itu adalah karena kita memang menusuk ada tusukan ke tulang belakang misalnya ada tindakan tindakan mengambil tulang belakang spinal tap misalnya bodoh bocor masuk ke G97 0 from spinal pangcar kalau ada tusukan sekarang cari kelainan ini cerebrosepalsi ataksik kelemahan tetraplegi lemah tetraplegi belum lumpuh tapi masih lemah hidrosipalus pascatroma dan edema cerebral karena cedera lahir nomor pertama cerebrosepalsi ataksik G84 tetraplegia parisis kelemahan berapa G82 kemudian erosipalus pascatroma G91 dan edema cerebral karena cedera lahir P11 0 ingat ya ini adalah kelainan pasca melahirkan ini ada di kita di P kemudian Messi 75 tahun merita Parkinson dia naksonya berapa Parkinson tadi sudah G20 ya belpalsi belpalsi ini adalah kelemahan kelainan pada syarat pasial ya syarat ketujuh jadi lumpuh setengah wajah kodonya berapa ya betul dia adalah mononeuropati ya G51 0 bisa dicari di bels bels palsi itu nama orang bels kemudian Ian menderita silahkan mobil kemudian sakit kepala terus-menerus ya dia menderita sakit kepala kronis pasca trauma berapa kodenya ya headache chronic pasca trauma post traumatic headache chronic G44 poin 3 seorang persen pria berusaha 55 tahun dengan sarcoidosis ya dia ada sarcoidosis kelemahan berapa sarap krenial ya kondisi berapa kodonya ya betul D86 poin 8 gajer ini adalah sarcoidosisnya ya dan G 53.2 ya ini kelainan metabolik ya pil tukang bangunan celaka tempat kerja pada saat itu dia sempat berhenti nafas sementara sempat beberapa waktu kemudian tinggal otaknya kekurangan oksigen nah kerusakan otaknya anoxic otak disorder anoxic brain disorder berapa kodonya jadi kalau kekurangan oksigen otaknya bisa rusak sementara ya rusak dan akan mempengaruhi berikutnya G93.1 kemudian seorang pasien penyakit lain mengalami polineuropati ingat nah ini sudah tertulis di rekamedisnya kita mengecek sekarang ini analisa rekamedis tertulis A69.2 Dejer dan G63.8 Asterisk denosa ini apakah benar dua-duanya atau ada yang salah A69.2 Dejer apakah benar G63.8 apakah benar ini salah satu tugas dari rekamedis ya mencode yang sudah benar yang sudah adanya apakah benar apakah tidak contohnya ini A69.2 Dejer benar itu adalah penyakit lain kemudian polineuropati apakah benar salah ya yang benar adalah G63.0 Asterisk polineuropati pada penyakit infeksi dan penyakit yang diklasifikasikan di depan lain G63.0 bukan 0.8 nah sekarang kalau kita disuruh mencari hidrosepalus obtrutif big termnya apa obtrutif apa hidrosepalus kita carinya hidrosepalus yang yang dicari adalah hidrosepalus nya kalau obtrutifnya dia akan see condition lagi dicari suruh nyari lagi kondisi apa yang dicari coba cari kode untuk neuropati otonom perifir yang idiopatik idiopatik neuropati otonom otonom neuropatik perifir ya ketemu betul G90.0 ya kemudian migrain migrain dengan aura onset yang akut aura dengan yang akut ya migrain klasik ini yang dengan aura jadi ada kilapan-kilapan cahaya ya bener G43.1 kemudian apa kode untuk sindroma cauda equina cauda equina kodenya berapa betul G83.4 kemudian seorang anak 2 tahun di rumah sakit padang sangat tinggi dan kejang ya dia sebelumnya dia dan campak ya campak kemudian di rumah sakit dia mengalami meningitis kodenya berapa yang pasti adalah danger asterisk kalau disini semua pilihannya ya danger asterisk jadi campak menyebabkan ini ya meningitis meningitis akibat campak pasti ada danger dan asterisk berapa kodenya campak berapa roll B 05.1 danger kemudian meningitis nya G 02.0 asterisk ini adalah untuk meningitis campak pasien dirawat dengan NCP pasca radiasi dia mengalami radioterapi 3 minggu tahun 3 minggu yang lalu untuk tumor rotak kodenya berapa ini yang kita kode adalah NCP pasca radiasi nya G 93.8 ya dan apa gak ada lagi G 84.2 ini pasca radiasi radiasi nya kita cari terapi itu ya sebagian papan mengeluh sakit kepala parah dan mungal dia ditemukan adanya abses intracranial abses ternyata disebutkan bahwa ditemukan adanya bakteri streptococcus ya ya bakterinya streptococcus ini jangan kembali ya ini bukan decher asteris G 06.0 ya sakit kepalanya karena abses intracranial itu G 06.0 ya absesnya nah sekarang yang dicari adalah kode untuk ingat streptococcus nya karena diketahui kuman penyebabnya B 95.5 ingat ya meskipun ini penyebabnya kemudian ini manifestasi ini bukan decher asteris jadi tetap dua dianosa ini dianosa utama adalah G 06.0 menyebabnya adalah B 95.5 oke sekian ada pertanyaan jadi kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya sekian materi mengenai overview bab 5 dan bab 6 dari ICT 10 selamat belajar